Hai dan inilah hasilnya untuk pembuatan kaos singlet yaitu pakai mesin obat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat kaos wangze kaos singlet ya oblong singlet langkah pertama kita sambung lalu yang bagian ini ini sambungnya setengah aja ya karena nanti eh di posisi sebelah sini kita pasang bis corongnya ya Hai selanjutnya kita sambung bagian samping Hai seperti ini karena nanti ke singletnya kita bikin kombinasi ya Hai satu bisa pasang hai 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 de hai.. hai.. pinggirnya kita sambung warna hitam ini yang sebelahnya tidak sama jadi kombinasinya itu bagian samping posisinya depan belakang jadi nanti proses selanjutnya pemasangan corong ya corong untuk bagian pinggir ya kalau untuk pembuatan kawas singlet ini sangat simple ya kita cuman membutuhkan mesin operas sama mesin kam inilah tahap selanjutnya untuk pemasangan corong kawas singlet ya kita gunakan mesin kam cuman kita tempel alatnya ya alat corongnya di bagian mesin kamnya ini kita corong bagian samping ya bagian sampingnya ukuran corongnya kita pakai corong 3 cm supaya enggak terlalu besar ya lalu kita corong juga bagian sisi sebelahnya ya kiri kanan kita corong untuk pembuatan kawas singlet ini sangat simple ya pakai mesin obra sama mesin kam cuma dua mesin kam cuman dua mesin aja yang kita pakai jadi cara pembuatannya lebih simple dibanding baju yang lainnya ya lalu yang terakhir kita corong bagian leher tadi kita operas sebagian supaya gampang masukin alat corongnya ya ke bagian lehernya nanti kita lanjut sambung di operasnya ya ini untuk bagian leher untuk bahan corongnya bisa kita gunakan dari bahan rib atau dari bahan kain juga ya sama kayak ini tahap selanjutnya untuk menggabungkan ya ini yang sisa sambungan corong tadi kita kita operas untuk menggabungkan bagian kundak lalu kita operas bagian sampingnya ya nah di ujung atas tetap harus kita lipat ujung benang ya biar jahitannya nggak lepas untuk pembuatan kawas singlet ini yang lebih bagus sebenarnya bahannya lebih bahan pandek ya supaya dia dia agak melar karena untuk tutorial saya bikin dari bahan kartun kompet ya tempat dulu seperti ini eh pembuatan kawas singletnya ya nanti kita lanjut di tahap akhir yaitu untuk menjahit bawahnya ya inilah tahap terakhir untuk mengkam bagian bawahnya ya tetap yang kita gunakan mesin cam cuman kita copot dulu alat corongnya tadi kita bisa gunakan untuk mengkam bagian bawahnya nah 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 selamat menikmati inilah cara pembuatan kaos singlet ya dan inilah hasilnya untuk pembuatan kaos singlet yaitu pakai mesin obras dan mesin kam ya cuma dua mesin yang kita pakai demikianlah untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati